Halo moms, berjumpa lagi di ofisial youtube channel herstory.co.id Moms, bayi memang lucu dan mengemaskan. Maka itu, gak jarang orang tua maupun keluarga sering menciumnya. Namun, ternyata kebiasaan mencium bayi dapat menimbulkan penyakit berbahaya loh moms. Hal ini karena penyakit bisa ditularkan melalui beberapa cara seperti kontak langsung, melalui droplet atau air liur, dan melalui air burn. Lantas, penyakit apa saja yang dapat menular ke bayi, berikut penjelasannya nih moms. Yang pertama, flu, batuk, dan pilut. Ketika seseorang batuk atau bersin, droplet, dan air burn akan bertahan di udara dan bisa ikut terhirup oleh bayi yang dicium. Alhasil nih moms, bayi yang dicium orang tersebut akan mengalami gejala serupa beberapa hari kemudian. Yang kedua, herpes. Penyakit yang satu ini merupakan penyakit menular seksual di mana dapat ditularkan saat seseorang yang terinfeksi herpes lalu mencium bayimu moms. Yang terakhir, cacar air. Ketika bayimu dicium oleh orang yang menderita cacar air, akan mudah menular ke bayi. Ini terjadi karena penyakit tersebut menular melalui droplet dan air burn saat orang itu bersin atau batuk. Sekarang moms sudah tahu kan? Jangan lupa share video ini ke orang tersayang moms agar terhindar dari bahaya penyakit ini ya moms. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!